Intro Sembuhkan penyakit mah dan asam lambung sampai ke akar-akarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat youtube, welcome back to my channel Di video kali ini, saya akan membagikan tips cara mengobati sakit mah dan asam lambung Tapi seperti biasa, bagi kalian yang belum berlangganan di channel ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, share, like, dan lonceng di bawah ini ya Agar kalian mendapat pemberitahuan pertama jika ada video baru selanjutnya Apakah yang anda rasakan ketika asam lambung dan mah kambuh? Bagian dada rasanya seperti terbakar Jika ada makanan masuk, perut terasa sakit Melilit-lilit, sesak nafas Kandungan air ludah di mulut meningkat Nafas menjadi bau, perut kembung Terasa nyeri dan pedih Rasa mual dan ingin muntah Sering bersendawa Mulut terasa pahit Sakit saat menelan Batuk kering tanpa henti Terutama di malam hari Itulah beberapa gejala umum yang sering dirasakan oleh mereka yang menderita penyakit asam lambung dan mah kronis Perlu anda ketahui bahwa penyakit asam lambung dan mah kronis yang terus dibiarkan Dapat membahayakan kondisi kesehatan anda Bahkan bisa saja melancam nyawa Ingin sembuhkan penyakit asam lambung dan mah kronis secara alami sampai kata rekannya? Kalian bisa coba tips ini Dengan mengkonsumsi teh jahe Jahe dapat memberikan respon gastroprotektif yaitu mencegah peningkatan kadar asam lambung Selain itu jahe juga berfungsi untuk melawan bakteri helicobacter pylori yaitu bakteri yang hidup pada asam lambung Adanya bakteri tersebut ditengah lain akan berparah kondisi penyakit asam lambung Cara membuatnya adalah Pertama kita kupas satu ruas jahe Kemudian dicuci bersih Setelah itu kita iris-iris tipis Dan direbus dengan satu gelas air panas Setelah mendidih matikan api Diamkan hingga hangat Anda bisa menambahkan lemon atau madu untuk menambah citra rasa Minumlah setengah jam sebelum makan Di pagi hari Selain mengkonsumsi teh jahe Mencegah dan mengatasi kondisi asam lambung naik juga harus diimbangi dengan sejumlah cara Seperti makan teratur Asam lambung yang naik kerap kali diawali dari pola makan yang tidak teratur Oleh sebab itu, mulai sekarang buatlah jadwal makan dan melakukan secara konstan Tak hanya itu, makan 2 jam sebelum tidur juga tidak disarankan Karena dapat menyebabkan asam lambung naik ke tenggorokan saat Anda tidur terlalap Mengatur posi makan Cara mengobati asam lambung tentu saja dengan perhatikan posi makan Anda Posi makan yang berlebihan bisa memicu reflux asam lambung Makan dalam posisi sedikit namun dalam frekuensi yang sering lebih baik Sudah menjaga kadar asam lambung tetap stabil Kurangi makanan berlemak dan bersantan Jika Anda sudah terlanjur mengalami masalah pada lambung yang mengakibatkan asam lambung sering naik Maka cara terbaik adalah dengan meminimalisir gejala ini muncul kembali Dan mengurangi jenis makanan yang berlemak dan mengandung santan Jika Anda tetap ingin mengkonsumsi makanan tersebut Hendaknya didahului dengan minum obat asam lambung alami atau obat kimia khusus lambung Jangan minum air diselah-selah makan Hindari kebiasaan ini karena minum saat makan berakibat pada mencairnya asam lambung Sehingga makanan yang Anda makan menjadi lebih sulit untuk dicernak Jika sudah demikian, bukan tidak mungkin asam lambung akan naik Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa kalian share video ini di medsos kalian jika dirasa video ini bermanfaat Dan ikuti terus video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh